selamat menikmati jalan berlangganan di channel ini teman-teman mendapatkan inspirasi untuk membangun bisnis online sendiri khususnya memiliki website sendiri karena untuk bisnis online itu sendiri bukan hanya berjualan bukan hanya kita ikuti marketplace tapi banyak sekali jenis bisnis yang bisa kita tekuni dan insyaallah berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah sekian lama dari sejak tahun 2007 yang lalu kita mempelajari berbagai macam sistem search code dari mulai cara mengonline terus cara mengelolanya sampai dengan dari mana sumber penghasilan search code tersebut kita pelajari dan alhamdulillah telah banyak memahami ya berbagai macam jenis search code yang ada di pasaran saat ini baik teman-teman pada video kali ini kita akan kembali mengulas ya yang berhubungan dengan multi vendor marketplace nah untuk teman-teman yang belum tahu apa itu multi vendor marketplace dan juga ingin menekun bisnis seperti halnya para pelaku bisnis atau pemilik bisnis marketplace multi vendor atau multi vendor marketplace saat ini ya seperti halnya kita tahu ada shopee ya kita sudah banyak mengenal ini adalah jenis multi vendor marketplace atau kita juga kena dengan apa itu tokopedia ya ini juga jenis marketplace multi vendor dan kita juga kena dengan ya bukalapak seperti ini atau kita kena dengan jalora misalkan semuanya ini adalah jenis marketplace ya marketplace ini adalah jenis website dimana setiap kita bisa bergabung disana dan membuat tokoh sendiri ya mengunggah produk sendiri dan atur harga sendiri dan sebagai pengelola tugasnya untuk mereview atau juga mengaktifkan produk-produk yang diunggah atau di upload oleh para vendor atau para seller yang sudah bergabung di website tersebut atau di marketplace tersebut nah dari mana keuntungannya itu kan dari mana keuntungan pengelola nah untuk jenis marketplace multi vendor ini teman-teman ada banyak sumber keuntungan yang bisa kita tetapkan ya ketika kita mau membuat marketplace multi vendor ada yang dari sistem subscription atau dari langganan member ya dimana setiap member atau setiap seller yang bergabung disana mereka bisa diharuskan membayar terlebih dahulu dengan jumlah nominal tertentu dan batasan tertentu berdasarkan dari level yang ditetapkan oleh pengelola atau yang kedua juga bisa mengambil keuntungan dari setiap transaksi yang terjadi bahkan itu yang kebanyakan diambil oleh para pengelola ya atau juga ada yang mengambil keuntungan dari iklan member ya kita kita kena ketika kita pernah menjadi seller di shopee ya ada tawaran untuk mengiklankan produk kita nah itu adalah jenis keuntungan yang didapatkan oleh pengelola marketplace multi-pendor ya atau juga kita kena dengan OLX ya kita kena kita tahu OLX bahkan dulu itu OLX OID masih dulu itu namanya bukan OLX ya yang kita kenal tapi sekarang sudah berubah dengan OLX karena memang dengan berbagai macam pertimbangan mungkin ya nah jenis ini adalah mereka kan menggratiskan untuk mengiklankan produknya mereka mendapatkan keuntungan teman-teman lihat ada iklan disini dari sini langsung berkeuntungan bahkan ini besar sekali ya keuntungannya misalkan kalau misalkan mendatang website ini bisa dikunjungi oleh jutaan orang per hari ini bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran per bulan seperti itu sumber penghasilan dari marketplace multi vendor nah bagaimana jika teman-teman tertarik ingin memiliki sebuah marketplace nah ketika teman-teman ingin memiliki sebuah marketplace teman-teman ada beberapa pilihan untuk memulainya karena memang seperti yang telah disampaikan di video yang lalu bahwa untuk membangun sebuah website itu ada tiga komponen yang penting yang harus mau tidak mau ada yaitu yang pertama shortcode nah shortcode ini teman-teman bisa dibeli dari pasaran atau dari para developer yang menjual produk-produk atau shortcode di pasaran atau di website mereka atau juga kita bisa menyewa programmer atau developer terhentuk dengan konsep bisnis yang kita miliki nah kedua jenis ini tentu saja dikembalikan lagi ya teman-teman dikembalikan lagi ke kemampuan kita dalam atau persiapan kita di dalam dana karena kembali lagi ke dana kalau misalkan kita menyewa programmer kita menyewa developer untuk membangun website kita shortcode nya ya tentu saja kita akan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali ya mungkin untuk awal-awal saja tidak akan cukup 100 atau 200 jutaan ditambah lagi untuk yang keduanya kita juga membutuhkan nama domain dan nama domain ini nantinya disamping sebagai alamat website yang bisa dengan mudah kita akses seperti halnya teman-teman buka tadi sofia.co.id ini adalah nama domain atau kita kenal dengan tokopedia.com tokopedia.com ini adalah nama domain dan kita kenal dengan bukalapak.com atau juga jalora.co.id dan olx.co.id ini adalah nama-nama domain nah nama domain ini adalah disamping sebagai alamat yang mudah untuk diakses karena tanpa nama domain yang akan kita akses itu adalah berupa angka-angka yang sangat sulit untuk kita ingat ya jangankan mengingat misalkan puluhan angka dalam bahasa pemograman sementara untuk mengingat nomor sendiri saja kita kan kadang-kadang sulit ya apalagi misalkan nomornya nomor baru seperti itu nah makanya ada yang nomornya domain disamping itu domain juga berfungsi sebagai branding kita ya kita kenal dengan facebook.com kita kenal dengan google.com kita tidak mengenal pemiliknya kita tidak tahu siapa pemiliknya ya tapi kita kenal nama domainnya makanya itu adalah branding dan yang ketiganya adalah hosting server nah itu adalah perangkat penting yang harus ada ketika kita membangun website nah untuk server sendiri tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan kita disesuaikan dengan kapasitas yang akan kita bangun nah kalau digambarkan hosting ini teman-teman seperti halnya coupling lah di dalam sebuah bangunan dan domain adalah alamat dimana kita bisa menuju bangunan tersebut nah ketika bangunan tersebut taruh lah marketplace ini adalah mall marketplace ini adalah mall semakin banyak pengunjung semakin banyak yang datang maka kita akan membutuhkan tempat yang lebih besar lagi begitu pun dengan hosting ketika kita trafficnya sudah tinggi pengunjungnya sudah banyak dan member-membernya juga sudah berlimpah tentu saja kita juga membutuhkan apa membutuhkan spice hosting yang banyak seperti hanya kita di dalam dunia nyata ada ruang parkirnya tempat parkirnya ada gudangnya dan lain sebagainya semakin lebar semakin lebar begitu pun dengan hosting selanjutnya selain itu juga kita butuh pengamanan misalkan dengan adanya SSL adanya apa namanya anti-DDOS dan lain sebagainya itu adalah tingkat keamanan kalau misalkan di dunia nyata juga seperti itu teman-teman di dunia nyata juga semakin besar perusahaan kita akan semakin banyak tingkat keamanan yang kita butuhkan kita kena ketika kita masuk ke sebuah mall misalkan ada security beberapa ada satpam beberapa itu itulah gambaran di dunia online juga seperti itu begitu pun dengan kita sertifikat SSL misalkan atau juga pengamanan tingkat lainnya yang semakin ketat keamanannya akan semakin mahal kita membayar untuk proteksi website kita dari serangan-serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalkan dari hacker nah itu dibutuhkan lagi pengaman jadi bukan hanya kita membuat sebuah website lantas website itu online lantas kita mengisi produk tanpa memikirkan hal-hal lainnya jadi banyak sekali begitu pun di dalam kita membangun sebuah multi-vendor marketplace apalagi multi-vendor marketplace teman-teman multi-vendor marketplace itu adalah salah satu kumpulan seller atau vendor yang bergabung dan mereka akan terus-terusan mengunggah produk-produk nah dengan mengunggah produk-produk tertentu berarti banyak file-file yang terus diunggah dalam bentuk gambar dalam bentuk video tentu saja kita membutuhkan supply hosting yang lebih besar lagi jadi ringkasnya ketika kita membangun sebuah website disamping kita menentukan source code atau platform yang akan kita buat kita juga harus mempertimbangkan perkembangan selanjutnya semakin berkembang website maka semakin besar pula kebutuhan biaya kita nah seperti itu nah lantas untuk membuatnya sendiri teman-teman seperti yang tadi kita bisa menggunakan source code yang sudah ada di pasaran seperti halnya yang saya tunjukkan ini adalah salah satu source code yang bisa teman-teman pilih untuk awal-awal walaupun memang ini bukan untuk pemula karena memang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk ukuran pemula kenapa karena ini membutuhkan tambahan-tambahan plugin-plugin yang menunjang ke agar apa namanya agar source code ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan sebagai contoh ketika kita ketika kita ingin ini kan buatan luar disini tidak tersedia untuk subscribe lokal artinya tidak bisa orang Indonesia untuk berlangganan disini dengan membayar uang lokal dengan membayar uang lokal atau transfer uang lokal karena ini adalah sistem pembayarannya defaultnya menggunakan stripe sementara stripe tidak ada di Indonesia dan stripe juga tidak menerima negara Indonesia Indonesia tidak ada daftaran tidak terdaftar di stripe jadi kalau kita misalkan membangun dengan menggunakan website ini dengan source code ini setidaknya kita harus mengadakan perubahan-perubahan dan itu membutuhkan biaya tambahan seperti itu jadi ketika kita memutuskan misalkan harga skrip ini taruhlah sekitar 499 US atau sekiranya kurang lebih 7,5 juta bukan hanya itu karena kita juga membutuhkan tambahan lagi untuk merubah sistem ini agar bisa digunakan di lokal seperti dengan tambahan lokal subscription disana dengan lokal subscription ini kita bisa menjadikan website ini apa website ini bisa digunakan di lokal seperti itu dengan mata uang atau pembayaran bisa disesuaikan dengan lokal kita seperti itu di masing-masing karena namanya lokal subscription berarti bukan hanya di kita dan bisa berubah dari pembayaran melalui stripe bisa berubah ke bank lokal seperti itu dan keduanya jika ingin sempurna juga kita bisa menambahkan bagian-bagian lainnya sebagai contoh kalau kita ingin berkembang dengan menargetkan pasar yang lebih banyak lagi maka kita juga harus menambahkan aplikasi di playstore dan ios seperti itu jadi kita bukan hanya targetnya bukan hanya pengguna internet yang menggunakan mesin pencari atau pengguna browser tapi juga pengguna android dan juga pengguna ios atau pengguna iphone bisa kita targetkan nah disana juga ada tambahan biaya lagi berarti kita harus membuat lagi aplikasi yang bisa kita unggah ke playstore ataupun ke app store seperti itu jadi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan seperti itu nah hal itu tentu saja ya teman-teman harus disesuaikan dengan penghasilan atau sumber income jadi mengikuti nah misalkan teman-teman ingin membangun dengan ini ya ini hanya demo saja ya jadi teman-teman setidaknya harus menambah lagi biaya bukan hanya sebatas apa bukan hanya sebatas beli search code-nya langsung ada domain hosting nah kebanyakan ya klaim saya termasuk itu jadi mereka menyangka bahwa biaya website itu hanya sebatas search code ini domain hosting padahal masih banyak lagi kalau misalkan pertahanan keamanan yang ingin ditingkatkan harus menggunakan SSL berbayar gitu kan dan lain sebagainya ya termasuk hosting juga harus menggunakan PPS bukan hanya share hosting karena memang apa kalau misalkan kita menggunakan share hosting share hosting ini seakan-akan seperti apa seperti kos-kosan dengan fasilitas dipakai rame-rame jadi ketika kita menggunakan terlalu banyak overload maka orang lain akan protes dan itulah share hosting makanya kita harus punya minima PPS hosting yang sifatnya ribad yang sifatnya lebih pribadi lagi kesananya bisa ditingkatkan lagi menjadi dedicated hosting dan collocation misalkan dan seterusnya dan seterusnya mengikuti perkembangan nah untuk sumber penghasilan teman-teman bisa disimpulkan bahwa ketika kita tertarik untuk membangun sebuah marketplace kita setidaknya pertama kita menentukan shortcode-nya apa apakah kita mau membeli di pasaran mencari yang sesuai dengan konsep bisnisnya atau kita juga menyewa programmer dan programmer itu kita sewa untuk membuat alur website sesuai dengan ide bisnisnya dan keduanya kita menentukan nama domain dan ketiganya kita menentukan jenis hosting apa yang akan kita menggunakan di awal apakah share hosting langsung ke PPS atau langsung ke dedicated hosting itu tergantung ke persiapan dana teman-teman jadi teman-teman seperti itu ya persiapan persiapan dan multi vendor nah untuk multi vendor itu sendiri ada tambahan lagi teman-teman ketika ingin kita ingin membangun sebuah marketplace multi vendor yaitu harus minimal ada satu orang yang standby terus di website karena kita tidak tahu jam berapa kapan ada seller yang bergabung dan itu perlu diaktifasi perlu kita review ya dan di afrope atau disetujui kalau misalkan tidak seperti itu maka website akan banyak ditinggalkan orang lain seperti itu ya jadi jelas-jelas kita harus harus ada orang yang benar-benar standby benar-benar siap dan juga ada tim pengawasan dari mulai pengawasan website-nya dari error-error-nya juga yang berhubungan dengan teknik di apa dimana di server-nya jadi kita harus ada seperti itu kenapa karena memang akan akan mengakibatkan website itu ditinggalkan kalau kita tidak cepat tanggap ketika menangani keluhan-keluhan dari seller keluhan-keluhan dari buyer karena pasti ada itu butuh CS seperti itu baik teman-teman semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang tertarik membangun website marketplace multi-vendor ada banyak sekali dan saya punya pilihan banyak sekali jenis-jenis marketplace multi-vendor dan itu dikembalikan lagi ke persiapan dana teman-teman dan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk membangun sebuah website itu butuh persiapan yang benar-benar kecuali memang kita coba-coba dan untuk coba-coba saya tidak anjurkan lebih baik tidak sama sekali ya kalau misalkan hanya coba-coba karena akan buang-buang waktu saja dan bukan buang-buang uang buang-buang tenaga kita serius kalau memang kita menentukan pilihan di marketplace ya silahkan dan kita bisa bantu ya kalau misalkan teman-teman tidak apa namanya tidak punya kenalan tidak punya link untuk apa untuk membangun ini baik teman-teman semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya terutama terutama untuk teman-teman yang tertarik membangun website marketplace multifendor sendiri teman-teman bisa memilih jenisnya dan bisa cari jenis seperti ini ya misalkan Bukalapak Tokopedia Jalora atau juga OLX semuanya ini adalah sistem marketplace yang digunakan atau pasar online semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan semoga kita semua sukses sampai jumpa di lain video mohon maaf atas segala kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton